Nah dengan pertimbangan itulah kita sebagai petani untuk meningkatkan harga jual yang tinggi dituntut supaya bisa menghasilkan kulit buah yang mulus sehingga menarik di dalam pemasarannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sani tani dan petani jeruk dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita masih diberikan waktu dan kesempatan ketemu di channel ini untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama cara merawat tanaman jeruk yang kita miliki. Sahabat tani semuanya pernah kami sampaikan di channel ini bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan harga jual saat panen nanti yaitu dengan cara meningkatkan kualitas buah yang dihasilkan oleh tanaman kita. Baik itu rasa, ukuran, dan juga penampilan buah. Dan pada video yang lalu sudah kita bahas bagaimana cara memperbesar ukuran buah yang dihasilkan oleh tanaman kita. Pada video kali ini kami akan mencoba membagikan pengalaman bagaimana cara menjaga penampilan buah jeruk supaya mulus dan berpenampilan menarik. Untuk itu ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sahabat tani semuanya penampilan pada kulit buah merupakan daya tarik tersendiri di dalam pemasaran buah-buah itu sendiri termasuk buah jeruk ya sahabat tani. Dengan penampilan kulit yang burik, kusam, kasar, tentu konsumen atau calon pembeli enggan untuk memilih buah tersebut. Nah, dengan pertimbangan itulah kita sebagai petani untuk meningkatkan harga jual yang tinggi dituntut supaya bisa menghasilkan kulit buah yang mulus sehingga menarik di dalam pemasarannya. Untuk mendapatkan kualitas kulit buah yang menarik tersebut, tentu kita harus mengetahui apa saja penyebab dari kerusakan kulit buah itu sendiri. Oke, sahabat tani semuanya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan penampilan buah jeruk kita ini menjadi kurang menarik atau jelek. Di antaranya adanya serangan hama, adanya serangan penyakit, dan juga kelembapan udara. Untuk yang pertama, penyebab dari buah burik atau kusam, yaitu adanya serangan hama trip. Hama ini menyerang di saat baru muncul tunas dan juga baru muncul bunga dengan cara menghisap cairan pada bagian daun yang muda atau bunga-bunga tadi. Kemudian hama ini berlindung pada bagian tanaman yang dalam atau bagian dalam tanaman yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian hama ini bertelur, kemudian telur menetas menjadi larva dan akhirnya larva-larva tersebut menggerogoti lapisan buah muda atau bakal buah yang nantinya di saat buah itu menjadi besar, maka penampilan kulit buah menjadi kasam atau burek seperti ini. Kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Untuk mengendalikan hama trip atau serangan hama trip tersebut, kita bisa melakukan yang pertama pemangkasan pada bagian-bagian tanaman yang terlalu rimbun seperti ini supaya sinar matahari bisa masuk sampai ke dalam bagian tanaman. Kemudian cara kedua kita bisa menyemprotkan insektisida berbahan aktif imidacloprid. Bahan aktif dari pesticida ini untuk saat ini bisa dikatakan sangat efektif untuk mengendalikan hama trip tersebut karena selain bisa mengendalikan dari serangan hama trip, banah trip imidacloprid ini juga bisa untuk mengendalikan beberapa hama seperti api dan kutu-kutuan yang lain. Faktor selanjutnya yaitu adanya serangan hama kutu daun. Hama ini menghasilkan cairan yang memicu munculnya buncilaga, kemudian menyerang bagian kulit buah sehingga penampilan kulit buah pada jeruk yang terserang tersebut menjadi kusam seperti ini. Kemudian bagaimana pengendaliannya? Karena buncilaga ini muncul akibat adanya serangan kutu daun atau apis, maka yang perlu kita lakukan pengendaliannya yaitu serangan hama apis tersebut. Kita bisa melakukan penyemprotan insektisida berbahan aktif imidacloprid, abamectin, dan juga dimetwat. Dan pada tanaman yang sudah terserang buncilaga seperti ini, kami menambahkan deterjen pada larutan atau pada campuran pesticida yang akan kami gunakan untuk menyemprot tanaman ini. Supaya untuk merontokkan buncilaga yang menempel pada tanaman atau bagian tanaman jeruk itu. Sahabat Tani semuanya, penyebab lain dari menurunnya kualitas atau penampilan warna kulit jeruk pada teman kita, yaitu adanya serangan penyakit diantaranya penyakit kudis, penyakit kanker, dan yang lain-lain. Untuk penyakit kudis, mungkin sahabat Tani bisa lebih detail membuka di video sebelumnya. Penyakit kudis menyerang pada bagian tanaman kita, baik itu daun, batang, dan juga buah. Serangan ini dimulai saat munculnya pertunasan baru dan juga buah muda. Serangan penyakit ini pada buah bisa mengakibatkan penampilan buah menjadi burek, kusam, seperti ini. Kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Untuk mengendalikan penyakit kudis dan juga kanker tersebut, kami menyemprotkan fungsi da berbahan aktif tembaga dan juga benomil. Kemudian kita melakukan pemangkasan atau menjaga tingkat kelembapan udara di sekitar pohon atau tanaman kita ini. Kemudian faktor selanjutnya yaitu tingginya tingkat kelembapan udara yang ada di sekitar tanaman juru kita. Dengan kelembapan udara yang tinggi di sekitar tanaman kita, maka akan memicu munculnya atau tumbuhnya lumut pada tanaman juru kita, baik itu batang, daun, dan juga buah. Sehingga penampilan buah yang ditumbuhi lumut menjadi kusam. Kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Untuk mengendalikan kelembapan tersebut, kita bisa mengurangi percabangan atau ranting-ranting ini dengan cara memangkas bagian ranting yang bertumpukan atau yang terlalu rimbun dan juga mengendalikan gulma-gulma di sekitar tanaman kita. Nah, sahabat tani semuanya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kami selalu mengajak untuk terus semangat dalam bertani. Mari kita maksimalkan usaha tani kita. Semoga bisa mendapatkan dengan yang kita harapkan. Dan juga kami mengajak untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menembahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.